resepsi pernikahan biasanya dalam suasana bahagia tapi kali ini justru sangat menyeramkan kembali lagi bersama gue Fajar Ditya kali ini di scary tale season 3 jadi guys kayaknya tuh udah lama banget ya di scary tale ini gua nggak cerita horor tentang pendakian banyak dari kalian tuh yang request Bang mana nih cerita horor pendakian Bang Ayo dong cerita horor lagi di gunung udah berapa lama ya Nah pada kali ini ada sebuah kisah Gali dan temen-temannya mendaki ke Gunung Cikurai dan ini ada hubungannya dengan pernikahan berdarah apaan tuh maksudnya Bang nah ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana terus sebelum dimulai kayak biasa nih like comment subscribe dulu biar kita makin semangat bikin videonya terus jangan lupa juga follow nih Instagram gua the real Aditya biar cepet centang biru tapi guys sebelum dimulai gua minum cele kolagen dulu nih biar mantap emang jele kolagen itu seger udah gitu banyak manfaatnya ada vitamin C ada kolagen lagi jadi langsung aja lah kalian beli di Indomaret terdekat So gua rasa langsung saja berikut adalah ceritanya Rabu malam Randi Gali Reno Dika berangkat tuh dari Bogor pada bawa motor jadi saling bonceng-bonceng-boncengan gitu mereka menuju ke Gunung Cikurai walaupun cuacanya tuh lagi hujan deres tapi mereka nekat aja tuh merobos terus karena emang mereka ini lagi libur kerja sampai hari Jumat sampai di kota Bandung cuacanya tuh masih gerimis-gerimis gitu lah Gali dan Randi tuh jalan terus sementara Reno sama Dika nih mampir dulu ke suatu tempat yang Gali ini nggak tahu kemana hingga mereka itu kembali ketemu di perbatasan kota Garut dan lanjut perjalanan lagi singkat cerita sampai lah tuh mereka di base camp pemancar ya sekitar jam 11 siang saking karena kecapeannya nih si Gali tuh sampai istirahat dulu di sebuah warung yang ada di sana dan nggak sengaja dia itu ketiduran dan saat lagi enak-enaknya tidur Gali ini dibangunin sama ibu yang punya warung Mas Mas lebih baik Masnya tidur di Musola aja jadi Gali ini emang bisa dibilang orangnya itu rada bandel ya ceplas-ceplos terus juga nekat tapi nggak bisa dipungkiri juga Gali ini itu sangat baik dia tuh sangat peduli dengan teman-temannya setelah dibangunin sama ibu-ibu warung tuh akhirnya Gali ya udah mutusin buat pergi ke Musola aja nah sebelum itu nggak lupa dia urus si maksi dululah biar nggak repot jadi nanti itu maksudnya tinggal jalan aja gitu loh hingga pas dia lagi ngurus si maksi petugasnya bilang kayak gini kamu sebaiknya jangan melakukan pendakian sore-sore eh eh baik Pak setelahnya Gali tuh langsung pergi ke Musola dia tidur-tidur sebentar eh langsung ketiduran mungkin karena efek kecapean kali semalem bawa motor yang cukup jauh emang ya gue dulu tuh juga pernah ngalamin ya ke gunung naik motor cukup jauh perjalanan itu capek banget ya apalagi pas pulang udah capek langsung pulang lagi naik motor itu bener-bener dobel pegelnya kita lanjut lagi nih sekitar jam 5 sore Gali ini dibangunin sama temen-temannya dan mereka langsung tuh siap-siap packing-packing ulang hingga mereka pas mau daki itu mereka disamperin lagi sama petugasnya Mas yakin mau naik ini sudah sore loh Hah enggak apa-apa Pak kita udah biasa kok nanti tracking malam aja Aduh ya sudah hati-hati aja kalau bisa jangan nge-camp di pos 2 ya Mas Lah emangnya kenapa ya Pak intinya kalian hati-hati dan hindari apa yang tadi saya bilang Gali dan temen-temen itu bingung sebenernya ada apa di pos 2 ya udahlah mereka nggak mau pusing akhirnya mereka segera jalan suasana hutan yang rindang dan juga dingin pada saat itu mereka lalui secara perlahan-lahan dan tidak lupa mereka membaca doa yuk semangat guys sedikit lagi pos 1 yuk ayo semangat yuk mereka sampai di pos 1 sekitar jam 6 sore sempat istirahat sebentar lalu terdengar suara azan maghrib mereka pun memutuskan untuk sholat namun anehnya Reno dan Dika malah diem aja mereka nggak ikutan sholat Galih bingung ya padahal Dika ini sama Reno itu biasanya paling rajin sholatnya diantara mereka berempat disitu kelihatan juga nih kalau si Dika dan Reno itu cengengesan eh lu kenapa pada nggak sholat setelah Randi dan Gali selesai sholat mereka jalan lagi tuh menuju ke pos 2 jalan lah tuh mereka hingga sekitar jam 8 malam mereka belum juga nemuin pos 2 harusnya ya mereka itu udah deket atau bahkan udah sampai ke pos 2 di sana mereka berempat itu kebingungan loh kok pos 2 nya ini belum belum kelihatan ditambah lagi si Reno ini kan baru habis kecelakaan ya tulang dan kakinya itu sempat patah jadi tenaganya masih belum bisa diforsir dan sekitar jam 8 malam itu juga hujan tiba-tiba turun hujannya sangat deras angin juga bertiup sangat kencang mereka bingung harus gimana sementara pos 2 juga belum kelihatan dan Galih baru menyadari kalau malam itu ternyata adalah malam Jumat ya ampun ini malam Jumat ya ternyata dan yang lain mulai pada panik kalau ternyata ini adalah malam Jumat ditambah lagi malam yang semakin larut buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5 dan ini malam Jumat ya iya lih terus ini gimana enaknya ya di depan situ sih ada tanah sepetak apa kita ngecam disitu aja kali ya tapi kan katanya kita nggak boleh ngecam tadi di pos 2 ini udah masuk pos 3 kali ya soalnya kita dari tadi jalan nggak nemu petunjuk sama sekali loh yakin lu sebenernya Galih ini rada ragu-ragu ya karena dia tuh ngerasa cuman muter-muter doang disitu gitu loh dari tadi dan karena emang nggak ada pilihan lain setelah berdebat mereka pun mendirikan tenda disana kebetulan tenda yang dibawah itu ada dua jadi satu tenda isinya ada dua orang singkat cerita tenda udah jadi nih mereka langsung masuk ke tenda masing-masing langsung pada ganti baju karena emang basah semua kan dari tadi kehujanan terus hingga nggak lama Galih ini kebelet kencing dan dia keluar dari tenda Galih ini akhirnya kencing di sebuah pohon yang lumayan besar dan parahnya lagi bukannya dia permisi malah dia ngedumel ini pos berapa sebenernya ya dari tadi muter-muter doang saat lagi ngedumel si Galih ini ngeliat ke sekitar pohon tersebut dan pas dia lihat di atas pohon awalnya dia pikir halusinasi tapi setelah dia perhatiin lagi Galih ini ngeliat ada sosok hitam dari kepala sampai kaki lagi main-mainin kakinya melihat itu langsung aja tuh si Galih kabur padahal kencingnya belum selesai nah pas dia masuk ke tenda disitu Randi bingung kan loh si Galih ini kenapa kok lari-lari kayak lihat setan disitu Galih nggak cerita ya sama yang lain dia kenapa dan setelah menenangkan diri akhirnya mereka bersiap nih untuk makan hingga kejadian aneh mulai terjadi lagi saat Galih baru pengen nyuapin nasi ke mulutnya terdengar suara ketawa yang sangat kencang suaranya itu seperti ngelewatin tenda mereka berempat dengar suara itu karena jelas banget ya tapi positive thinking aja mereka nganggap itu mungkin hanya suara orang bagus positive thinking ya bener aja bisa aja itu orang lewat depan tenda mereka yaudahlah mereka lanjut-lanjut lagi tuh ngobrol-ngobrol gitu loh hingga sampai jam 10 atau jam 11 malem ya mereka berempat mendengar ada suara cewek lagi nangis minta tolong tolong pada bubar lah tuh mereka langsung masuk ke tenda masing-masing si Galih sama Randi si Reno sama Dika nah pas di dalam tendanya si Galih ini bingung ya mereka itu sebenernya salah apa kok dari tadi banyak ngalamin hal-hal horor di dalam tenda mereka sempet ngobrol-ngobrol sebentar hingga akhirnya Galih ini berusaha buat rebahan ya dia berusaha untuk tidur memejamkan matanya nah pas lagi memejamkan matanya ini si Galih itu ngedenger kayak ada suara anak kecil lagi main di dalam tendanya tapi pas dibuka ternyata di tenda yang gak ada siapa-siapa gak ada tuh suara anak kecil yang dia denger tadi loh ini gua halu apa gimana ya lagi-lagi tuh si Galih menjemin matanya dan lagi-lagi juga dia malah denger kali ini ada suara berisik dari luar tenda ternyata itu bukan setan ya itu si Dika sama Reno minta dibukain tendanya mereka katanya pengen tidur bareng di tendanya Galih eh lo kenapa dah pada? kalian gak denger apa? ada yang main tadi anak kecil tiga atau empat anak gitu lah kita gak denger apa? apa tuh? serius ada yang main sampai tenda kita aja ketabrak tadi gila kalian ini sempit anjir wuduh amat daripada diganggul lagi ya mati setan Galih kesel ya karena tendanya tuh jadi sempit ya kan kapasitasnya cuman buat dorang tapi sebenernya dia tuh juga denger loh suara ada anak kecil di deket tenda tapi dia pura-pura aja gak denger takutnya temen-temennya yang lain jadi makin panik malam itu tetap terasa dingin hawanya beda walau mereka ini sebenernya udah ule-ulan ya dempet-dempetan di tenda yang sebenernya gak muat untuk empat orang mereka berusaha untuk memejamkan mata hingga sekitar jam 1 malam saat semuanya lagi dalam keadaan hening tiba-tiba ada suara orang nabrak tenda sebelah sampai tenda itu terlihat rubuh awalnya mereka pikir itu bagas namun gak ada tuh tanda-tanda datangnya hewan babi itu mereka bener-bener bingung banget ya sebenernya ada apa sih di malam ini kok banyak banget hal-hal ganjil yang mereka alamin dari tadi yaudahlah mereka coba tidur lagi tuh sekarang si Gali pake headset ya niatnya supaya gak denger suara-suara aneh lagi tapi pas musiknya lagi main si Gali ini malah denger ada suara gamelan yang sangat keras sebenarnya apa yang terjadi di malam ini sebelum lanjut nih biar gak tegang-tegang banget kita minum dulu nih jelek, kolagen bismillah hmm seger banget banyak manfaatnya udah gitu ada label mui terus juga bepepom jadi langsung aja kalian kalau pengen beli di Indomaret terdekat suara gamelan yang didengar belum juga selesai si Gali disitu sebenernya takut banget ya dia terus berusaha buat menjamin matanya sampai akhirnya dia tertidur juga hingga akhirnya dia bermimpi Gali seperti berada di sebuah pernikahan dan dia gak tau sebenernya itu yang nikah siapa Gali coba tuh perhatiin semua orang yang dateng di pernikahan itu banyak banget orang-orang aneh yang dilihat Gali mulai dari orang yang kepalanya babi orang yang mukanya rata pengantinnya juga memakai kebaya jadul seperti lama banget eh ada orang kepala babi hmm kita lanjut lagi aja deh nih Gali penasarannya karena dia gak bisa ngeliat jelas sebenernya wajah dari kedua pengantin itu iring-iringan suara gamelan jawa pun mulai terdengar Gali merinding badannya itu kayak meriang dia sadar kalau yang disana itu udah pasti bukan manusia hingga si Gali ini ngeliat ke arah prasmanan tempat makan di pernikahan itu nah pas si Gali lihat makanan-makanan yang ada disitu makanan itu bener-bener kotor banget boro-boro si Gali mau makan muntah iya hingga si Gali ini bener-bener merinding Gali ini ngeliat orang-orang disana tuh pada dia pakai jarik warna coklat kemben terus juga selendang dan yang bikin dia ngeri itu wajah mereka bukan wajah manusia hingga ada satu halnya yang bener-bener bikin Gali ngeri ketika dia melihat kedua pengantin yang lagi duduk anggun itu keliatan senyum ada taring di giginya buset ini vampir apa gimana kita lanjut lagi aja deh Gali sadar ya dia tuh lagi berada di sebuah tempat yang aneh tapi dia gak tau mesti ngapain hingga dia lihat kedua mempelai itu jalan mengelilingi satu sumber air yang di tengahnya ada air mancur hingga ada sebuah ritual pernikahan yang bener-bener bikin Gali ini jadi shock banget ketika pengantin wanitanya ini menyayat jarinya dan darah dari pengantin wanita diminumkan ke pengantin pria di sisi yang lain pengantin pria juga melakukan hal yang sama dia naruh darah dari tangannya di dalam gelas dicampur dengan beberapa tetes darah pengantin wanita lalu darahnya tuh dikubur di tanah dan Gali terus memperhatikan apa yang mereka lakukan sambil ketakutan setengah mati hingga dia kaget kalau kedua pengantin itu tersenyum menyeringai ke arahnya berarti sadar dong nih pengantin kalau ada Gali di dalam acara pernikahan itu Gali tuh paniknya luar biasa hingga dia makin panik ketika ada yang menepuk pundaknya dari belakang Gali menoleh dan ternyata itu adalah kakek-kakek yang wajahnya sangat keriput kulitnya pucat dan dia punya taring di giginya kakek itu wajahnya kayak manusia namun telinganya panjang emm saya gak tau kek saya dan temen-temen hanya melakukan kegiatan alam aja mendaki gunung si kurai kamu tau gak kalau tempat kamu mendirikan tenda itu adalah akses ke pernikahan ini maaf saya gak tau kek saya minta maaf yaudah ayo saya antar kamu pulang apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang tetap fokus ke depan Gali bingung ya disitu dia takut tapi di satu sisi dia bikin harus ngapain dia juga gak percaya sama kakek itu hingga kakek itu pun membentaknya ayo cepat pergi kalau kamu masih ingin hidup Gali gak punya pilihan akhirnya dia ngikut sama kakek-kakek tersebut mereka menyusuri hutan yang uniknya tiba-tiba aja berubah menjadi gelap walaupun begitu jalannya terlihat sangat mulus ya kayak karepet merah bahkan kerikil pun gak ada sama sekali disana Gali berhenti di ujung jalan dimana di ujung jalan itu ada sebuah pohon ya yang sangat besar Gali gak tau itu pohon apa tapi yang jelas dia cukup kagum ya dengan besarnya pohon tersebut hingga gak sengaja dia itu menyenggol ranting di pohon tersebut dan gak lama Gali pun terbangun dari mimpinya dengan nafas yang ngos-ngosan yang lain tuh udah pada ngerubunin si Gali ya karena khawatir Gali itu kenapa-kenapa pas tidurnya Gali itu teriak-teriak yang gak jelas untungnya sekarang Gali ini udah sadar dan disitu Gali minta sama yang lain udah perbanyak baca doa aja karena emang sekarang masih jam 3 pagi mereka pun menunggu ajan subuh tapi ternyata hal-hal aneh ini masih belum selesai mereka tuh denger ada suara kereta kuda gak jauh dari tenda mereka mereka bener-bener merinding dan ketakutan dan hanya bisa pasrah sambil baca doa di dalam tenda sehingga cerita ajan subuh datang mereka pun lalu menunaikan sholat dan disinilah tuh hal-hal aneh atau gangguan mulai hilang setelahnya mereka memutuskan untuk naik ke puncak gunung Cikurai di puncak ya seperti biasa mereka menikmati keindahan alam di gunung Cikurai foto-foto gitu lah dan gak lama mereka tuh turun dari puncak dan mereka baru sadar ya kalau tempat semalam nge-camp itu ternyata di pos 2 dimana Gali juga baru sadar tempat dia kencing itu semalam gak ada pohon besarnya gak ketemu sama si Gali setelah beres-beres akhirnya mereka turun tuh ke base camp dan disinilah uniknya Randi juga cerita ya kalau dia itu mimpi semalam datang ke sebuah pernikahan dimana orang-orangnya itu kepalanya kepala babi dan dia pun dibantu oleh seorang kakek-kakek hingga akhirnya dia terbangun dari mimpinya mimpi yang sama kayak si Gali dan itu kata Randi mimpinya benar-benar nyata yaudahlah setelah cerita-cerita akhirnya mereka itu pulang dengan menyisakan banyak misteri itu dia guys sebuah kisah luar biasa dari Gali dan temen-temannya ketika mendaki gunung Cikurai lah kok bisa ya ada dua orang mimpi yang sama dalam satu waktu ya ada yang tahu jawabannya bisa banget komen di bawah gua ucapin makasih buat Gali yang telah ngijinin gua dan RJ5 bacain cerita ini ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya gua Fajar Aditya RJ5 undur diri Ciao